sayang sama dia udah? sayang udah pasti iya udah pasti suka ada berantem-berantem dikit? sering aduh gue malu malu apa? demi bintang kamu gue rela-relain menunggu depan tuele sekitar 10 menit gak tau dia dandan dulu atau apa gitu biar keliatan cantik lama ya dah akhirnya gue setelah hampir setengah jam menunggu ini artis yang dibawah-bawah halo ada Fitri Cimit yang akan ngobrol-ngobrol sama gue episode kali ini setelah minggu kemarin tuh arjinanya sekarang Dewinya ya? baik 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 lo kayaknya sebelah sini tuh? gue sebelah mana siap siap cowok tuh sebelah kanan, cewek sebelah kiri yang artinya? cowok tuh lebih menjaga ceweknya lah di samping kanan fit, nyantai aja jalannya jangan terlalu cepet-cepet kaki gue masih agak sakit luka kemarin nah, gak apa-apa nanti gue edit jadi gini Fit, minggu kemarin kan gue bintang tamunya Arjuna lo aduh jadi gak apa-apa kan gue bilang disini jadi apa ya ya ini sekedar boleh dibilang momen langka banget kapan lagi bisa ngobrol-ngobrol kayak gini ya siap biaya kan kalau ngobrol-ngobrol tuh mesti bertiga ataupun berapa rame-rame bener-bener nah sekarang gue culik lo dengan beberapa alesan ya sudah lah yang penting kita ngobrol disini siap siap Fitri asli lo mungkin temen-temen disini Fitri itu siapa lo boleh kenalin dulu dong? memperkenalkan diri gitu introduce myself ya oke hai gue Fitri Arashidi yang biasa dibilang cimit dipanggul cimit maksudnya sorry kamernya disini say oh iya yang kecil lah oke 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 lo jalan kegagang aja gak apa-apa iya gue yang bilang yang Shidi kan maaf iya iya gue norak halo perkenalkan nama gue Fitri Arashidi yang biasa dipanggil cimit 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 iya itu cubit-cubit itu cimit-cubit terus perkenalkan gue aslinya orang Sunda gue aslinya orang Sunda cuman banyak yang bilang katanya gue perkenalkan Arab ya kalau menurut gue sih Arab dimaklumin oke oke terus terus lo lagi hmm ya tentang kegiatan apa apa oh tentang kegiatan gue hmm kerjaan gue sebenernya di bidang yang tertentu sih kayak misalkan ada syuting ada meetingku gue juga sama Arjuna gue itu terus ya kadang siaran juga kayak gitu siaran dimana Fit? biar tempat kalian tau oke gue siaran di siaran ku.com oke ya roomnya namanya cimit room cimit room cimit room cimit room cimit udah berapa lama lo siaran itu? udah hampir 1 tahun setelah hampir 1 tahun setelah hampir 1 tahun setelah oke Mit hmm lo terjun ke dunia entertainment ini sekarang nih maksudnya itu secara kebetulan atau emang tidak disengaja? hmm sebenernya sebenernya karena serba kebetulan sih oke tidak disengaja juga cuman sebenernya gue tuh menggelut di dunia entertainment itu udah dari jaman gue cuman di kota asal gue dimana tuh? ya di kampung gue kota udar tau gak kota udar ngapaan? kota emi ya betul banget lo cerbon lo cerbon ya? hmm dia entek ngapak 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 ngap nonton di sini oh bener pacaran sama matkucil kepo ya iya boleh dibilang iya cuma temen-temen juga yang disini pasti ini bener pacaran matkucil makanya gue tanya langsung nih karena kemarin dia udah nonton matkucil ya gue sekarang udah punya pacar namanya si mir nah ini kebetulan ada lu juga disini makanya gue tanya tokonya boong gitu mir hmm tokonya kayak pencitraan gitu ya ya gitu ya setau gue kan jomblo gitu ya iya sebenernya gue baru banget sih gue jadian sama tuh si monster kering yang nyebelin dan yang selin itu kasih alasan kepada gue dan temen-temen kenapa lo memilih sampai matkucil alasannya pertama dia tuh juni dan dia tuh bisa bikin gue apa ya buta untuk akan segala halnya itu maksudnya dalam arti buta tuh maksudnya gimana ya itu bisa ngeluluhin hati gue yang keras nih sekeras batu gitu dan maksudnya apa ya ya lo mau ngapain lagi sih gitu maksudnya ya lo mau ngapain lagi sih maksudnya ya lo nggak mau sih buka diri lo sendiri gitu buka hati lo sendiri untuk orang lain masuk terus gimana ntar di luar dari gue juga mau ada yang masuk kalau lunya terus-terus rapetin hati lo yang keras itu sedangkan gue kan emang orangnya kan gitu maksudnya ya sebenernya jadi nggak bener ya kalau kata-kata orang lain mungkin karena matkucil followernya banyak ibaratnya kalau misalkan harus ngomong tentang followers ya ibaratnya tanpa matkucil juga mungkin gue bisa gitu maksudnya dalam arti ya gue bukan anak entertainment baru kemarin sore lah asik sombongnya tetap artan ya nggak apa-apa nggak apa-apa bebas disini lo mau ngomong ngeluarin unek-unek bener nggak bener nggak sih daripada terpendek karena makin apa ya enggak hati-hati dan asli kalian tau tuh gue tuh selamat kucil tuh apa ya baru ketemu lagi dan emang tidak kenalnya sebenernya udah lama udah lama jadi nggak yang enggak yang kata orang matkucil wih selagram terus gue deket ataupun kayak gimana modus-modus tapi emang itu bener-bener natural gitu mantan lo terakhir sebelum matkucil siapa 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 ya ya Allah aduh jambas mantan deh ya nggak enak nggak enak nggak apa-apa karena kan di DOB ini gue sengaja kasih pertanyaan pertanyaan yang ya emang-emang mantan gue tuh ya adalah dari temennya temen gue gitu cuman yaudah gue nggak pernah kontek-konteknya lagi sama mantan siapa adanya dari internet juga oh iya satu lagi itu baru banget itu baru nih pengalaman baru gue yang namanya kasarnya cinta ataupun ya kalau tadi bilang kata orang lagi jatuh-jatuh cinta apa? kenapa ya? maksudnya baru kayak lagi anget-anget eh kucing gitu deh bersama anak entertainment juga itu baru sama mantkucil serius tuh? sebelumnya gue tuh kayak kayak gue tuh kayak pernah nyotok mungkin karena ini apa ya ini sih yang buat gue dilema pas kemarin-kemarin tuh sebelum menerima dia gitu ya gue kayak dilema yang kayak anget-anget gue kayak pasin pernah ngomong kalau gue tuh yang nggak mau aja gitu punya pasangan punya pasangan tuh yang jadi lu kayak kemakan? kemakan omongan gue sendiri dan sekarang anget gue gue sama anak entertainment yang emang notabene dia apa ya melucu gitu ya ibaratnya cuman ya mau gimana gitu maksudnya gue ngerasa pusing kadang omongan gue tuh iya yang dulu pernah ngomong iya gua tuh nggak mau sama anak ngertin tapi sekarang gue kayak kejebak cuman gue berpikir lagi gitu ya maksudnya gue ya gue pernah kayak dinasehatin gitu sama teman gue kalau misalkan kalau itu kalau nyari pasangan kalau bisa yang satu frekuensi yang emang sama mendukung lo nah kebetulan nama si ucil ini ya satu frekuensi gitu pas juga sama nyambung juga saling juga dan pengen sama-sama berjuang juga lah gua kan awalnya cuma ngebantu emat kucil aja bikin video bikin video ngebantu emat kucil atau lu yang pingin dibantu emat kucil? sebelumnya tuh kalau misalkan di kulit lagi dari awal tuh kalau gue tuh ngajakin mat kucil di kulit sebenernya cuman oh iya 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 nah tapi bergeser dengan ibaratnya kenyataan yang adanya tuh gue udah ngecontact mat kucil tapi mat kucil sama balesnya pas gue balesnya mat kucil mat kucil bales gue juga lama juga balesnya dan gue awal ngomong sama dia mat kucil bantu gue soal youtube gua untuk konten gua tapi ternyata dibeser sama mat kucil sama mat kucil maksudnya kayak instagram oke itu merupakan suatu perjalanan yang akhirnya kalian bisa ya jadian gitu kayak cuman-cuman gitu ya tapi ya mudah-mudahan lu berharap serius ya iya iya pasti main-main doang tapi lu sayang sama dia udah? sayang udah pasti udah pasti oke iya udah pasti suka ada berantem-berantem dikit? sering apa-apa yang bikin berantem apa? aduh gue malu gitu eh ngapa aku? malu alam eh ngapa-apa yang bikin suka berantem gitu yang bikin iyaa berantem atau gara-gara telat bales watch up ataupun lupa ngingetin mamam iya sih gue kadang kalo berantem sama dia cuma karena omongan dia gitu kadang kayak tingkat-tingkatnya dia yang emang kadang tuh bener-bener ngeselin dan kayak ngerasa apa ya kalo udah sama handphone tuh kalo lagi gak sama dia tuh dia tuh lupa banget untuk kayak ngabarin gue gitu kan gue juga gitu lah ya dikabarin gue aduh kucil lu ngabarin cil aduh ini gimana sih dia tuh kayak follow respon gitu kayak ibaratnya gue fansnya dia atau followers dia hello gue tuh bukan ini dari hati langsung aja iya gitu dari hati bener curhat kan gue oke kita masuk ke permainan satu kata nih oh satu kata? iya jadi ketika gue nanya ya udahlah kalo misalkan Bacu Nakim bokil jadi satu kata jadi gue kasih waktu sekitar 2 detik lu harus jawab dengan cepat iya mulai dari sekarang ada beberapa pertanyaan ya B2 oh bebas oh bebas lu seingetnya aja gitu lah seingetnya aja gitu lah oke aduk gue aduk satu kata buat Adelipahirus ganteng satu kata buat Pabila Syakib oh cantik satu kata buat SBY eh bijaksana satu kata buat Bapak Ahok Bapak Ahok Ijas satu kata buat Mat Kucil manis eh serius loh dia tuh sebenernya manis loh sebenernya dia gak ganteng iya iya emang emang kenapa yang manis ya kadang gue apa ya kadang ya gitu lah kenapa ya kenapa ya enggak bener deh gue tuh baru-baru kali ini namanya gue kayak pacaran tuh sama sama cowok yang emang beda dari yang lainnya ya oh unik 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 gitu dan sebenernya dia tuh nganis kemurut gue cuman agak ganteng cuman juga ganteng gitu ganteng kayak ngurut iya 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 tapi bikin yang menin gitu iya bikin yang menin eh yang pertama jadiannya nembak dia atau nembak 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 dia nembak kan dimana 3 kali dia nembak dimana apa ya itu pasti pia whatsapp gak berani tatapan langsung bener gak mit awalnya sih kayak modus-modus chat dulu gitu ya modus-modus chat terus kalo kelar di tumpu gue itu kalau misalkan anggis pulangnya dia kayak modus-modus kata-katanya itu loh yang ya dia kan gua jangga cinta wazaaat apain wucil ini Tiga kali dia nembak, ya yang ketujuhnya baru gue terima gitu. Dengan alasan kasihan. Enggak. Enggak alasan, gue buka hati dari yang ke satu ke dua, ternyata dia kabar gitu. Dia enggak yang... Oke, pokoknya terima kasih banget, Mith. Ayo kita jalan lagi. Oke. Kenapa? Ya, jadi lumayan luar biasa. Jadi gue sedikit menggorek ini. Ini merupakan momen juga dimana lu nanti ketika lu udah menikah sama kecil mudah-mudahan gue doain ya. Amin, amin. Lu bisa lihat video ini. Lu liatin ke anak-anak gue nanti. Karena ini abadi pasti ada di Youtube dong. Ya, momen ini ya... Ya, pokoknya sukses juga buat karir lu, Mith. Amin, amin. Lu juga sukses siapin. Buat tunggu karya-karya berikutnya. Iya. Semoga semakin oke. Oke, semakin. Oke, thank you, Fitria, Jinit. Iya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Thank you juga. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment di Youtube channelnya udah sini. Amin. Agi Prakasya. Thank you. Dadah. Cip-cip. Namun pada danat. They �ersiabung.